assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yo travel laner hari ini kita izin buka masker dulu oke oke nampak gantengnya oke hari ini kita berkesempatan kita explore salah satu objek wisata yang mungkin banyak belum tahu teman-teman travel liner semuanya disini kita mau mengeksplor namanya goa argendang goa argendang ini berada di kabupaten deliserdang sekitar 1 jam 30 menit dari kota medan disini goa argendang ini sendiri dia merupakan gua tapi di dalamnya ada kolam air panas wah mantap sekali nih jadi banyak wisatawan lokal dari medan yang sudah mencoba tempat ini sudah viral di beberapa media sosial jadi hari ini kita mencoba explore ke dalam bersama teman-teman nanti saya ditemani oleh tiga tour guide dari HPI itu ada nanti ada Pak Jumarno Bang Idris dan Bang Anton seperti apa keseruan kita yuk kita kemon selamat menikmati 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 oke kita sekarang sudah sampai di goa argendang kita coba masuk dulu kita tetap pakai masker Masker, ikuti protokol kesehatan dari pemerintah 3M, pakai masker, kita cuci tangan Kemudian kita jaga jarak Yuk, kita masuk ke dalam Kita lihat apa yang ada di dalam Gua Argendang Yuk, kita kembali Oke Traveliner, kita sudah sampai di Gua Argendang Ini total kolamnya ada di dalam ada 5 Tapi ini yang pertama kita masukin Itu saya sudah bersama dengan teman-teman dari Tour Guide Yuk, kita sapa mereka Kita explore Gua Argendang bersama mereka Halo Bang, bagaimana? Ini yang pertama ini Yang kedua, masuk lagi kita ke sana di atas Ini yang pertama dulu Ini sudah air panas ini Air panas ini ya Oh, bawa belerang ya Sudah bawa belerang ini Coba lu, coba Masuk dulu ke dalam Ini Dia modelnya gua Di dalam gua ini ada di atas itu ada mata air panas Jadi dia mereka alirkan ke bawah Dibuat kolam di bawah Jadi di bawah ini sudah kolam air panas Masuk ke dalam mandi-mandi kalau yang ingin mandi-mandi Jadi fungsi dari belerang sendiri Dari air panas sendiri Banyak berhasil menyebabkan penyakit seperti penyakit kulit Seperti gatal-gatal, kura, panu, kudis Baik sekali kalau mandi di air panas ini Kita masuk salah satu gua yang ada di gua agar gendang Ini gua nyuruk ke dalam Masuk Gua gelap ya Gelap ya Aromanya agak lain disini Apa namanya nih bang? Stalaktik 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 Air tanah gitu ya? Tetesan batu nanti dia bisa jadi panjang nih Ini sepanjangan segini-segini nanti Ini kan udah panjang nanti Lama-lama panjang Ini udah mau mulain ya Jadi tetesan air itu bisa jadi panjang tuh nanti Di ngalau seribu sana lah sampai Panjang gini semua Dua meter Yang paling mahal Monstera namanya Ini Monstera Jum Yang mana yang besarnya atau? Ini pohonnya sudah menurut teman-teman disini Pohonnya sudah ratusan tahun nih Oh Ini pohonnya asri Pohonnya asri sekali Yuk kita jalan lagi Menuju kolam yang kedua Oke travel liner Nah disini kita Sudah Berada di salah satu kolamnya juga Namanya kolam Sarunai Itu namanya kolam Kolam Sarunai Disini ada mungkin Satu Dua Tiga kolam Nah mungkin Kebetulan kita disini Kita kunjungin hari ini Kebetulan masih di bulan puasa Dan Weekday Jadi Kita hanya ekspor saja disini Tempat ini Lagi dibersihkan Jadi karena pengunjung lagi kurang pada waktu bulan puasa Jadi mereka Maintenance pembenahan Untuk pembersihan setiap kolam Karena Untuk Memberikan kenyamanan kepada Para Wisatawan yang hadir disini Jadi Mereka Setiap hari biasa Mungkin pas Hari Low season Mereka Membersihkan setiap kolam-kolam yang ada disini Jadi Kita boleh lihat dulu Kolam-kolam yang Disini ada Tiga kolam Tapi disini masih asri semuanya Oke Kita coba lihat Yuk Lagi pembersihan ya pak? Iya Berapa kali seminggu dibersihkan pak? Apa? Berapa kali seminggu dibersihkan? Seminggu dua kali Seminggu dua kali ya Hari apa saja pak? Seminggu Senin ya Seminggu 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 Sore Oh setelah habis.. Seminggu 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 Berarti setiap apa Di Bersihkan lah gitu pak ya Sada tidak Dibuang airnya kembali Dibuat baru lagi gitu ya Seminggu dua kali alirannya airnya kemana pak? dari mana kalau misalnya udah kosong gini nanti airnya kemana lagi munculnya dari mana lagi Bapak alirkan oh dari situ ya oh ini di atas sini ya pipanya ya mata airnya di atas ya Pak ya? oh di bawah oh ini pipanya yang kolam ini ya mata airnya nggak yang pipa itu kebawah oh pipa ini kebawah oh ini ada kolam lu juga saya lihat dulu itu mata airnya ya itu kolam tapi kolam juga oh yuk kita coba ke sana Pak izin ke sana ya oke nah itu mata airnya Travel Liner itu mata air dari gua air gendang itu mata air panasnya air belerangnya jadi di sini mereka alirkan lagi di sini ada kolam satu di sini dua ini lagi dibersihkan kemudian yang di situ ada ini yang ketiga lagi dibersihkan juga nah tapi mereka ambil air mata air panasnya sumber mata air panasnya ada di bawah tuh nah itu Travel Liner tuh di bawah tuh ada gua dua oh 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 ini kita coba masuk kedalam gua argendang satu lagi nih yang dia tidak di bawah gua di dalam gua lah tapi dia laguanya sudah sebelah di tengah jadi seperti ruangan di dalam ruangan terbuka di atas jadi kita coba lihat kedalam namanya kolam gung kolam gung ini batu-batunya seperti terkena korosi lah di bawah jadi dia berbentuk gua ini lihat tetesan-tetesan airnya di tas ke bawah ini banyak enggak tahu di sini temen-temen ini kolam kolamnya berada di tengah berada di tengah di sana gua kolamnya kita masuk dari atas tadi turun ke bawah kolamnya di tengah di sana juga ada gua tapi yuk kita lihat ada kolam renangnya enggak kita lihat wah ada ada kolam renang kolam pemandiannya tempat pemandiannya ada lihat wah lihat di dalam bawah wah sini kalau kita mandi seger segera kali ini cuman pada waktu bulan puasa pula kita datang makruh puasa kita siap wah sedap wali sangat namanya kolam air panas ya hangatlah sempat dingin kolam air dingin namanya lihat temen-temen sangat eksotis disitu kita ada tempat duduk bisa sambil makan makan siang di dalam gua teman gua teman lagi puasa enggak boleh makan keren dimana lagi tempat di Medan ini ada gua seperti ini gua wah sini seperti lubang yang besar menjorok ke dalam membentuk seperti kawah dua buah uh uh pokoknya kalau datang ke Medan yang mau adventure-adventure wah boleh datang kemarin wah di sini ada gua juga ini tangga anak naik ke atas Oke kita coba lihat lagi ke atasnya di sini banyak pondok-pondok untuk disewakan terveliner jadi kita tinggal bawa makanan dari rumah saya bisa sewa pondok di sini bisa duduk santai sama keluarga karena pengunjung disini menurut informasi bisa sampai seribu orang setiap harinya tapi pada saat pandemi saat ini apalagi puasa jadi paling ada 100 atau 200 orang setiap harinya ini karena kita masih pagi kebetulan jadi masih sepi masih dalam proses maintenance mereka mereka tutup beberapa kolam jadi kita memberikan informasi pada traveliner semuanya tentang gua gua argendang kalau beberapa ada informasi yang kurang baik atau kurang berkenan kita mohon maaf mungkin next time kita bisa explore lagi tentang gua argendang bagaimana kita menikmatinya lagi karena kebetulannya bulan puasa jadi kita hanya sebatas saja untuk memberikan informasi tentang gua argendang terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai jika ada kritik dan saran boleh traveliner komen di bawah jangan lupa subscribe channel kita travel and kuliner Medan di bawah ini bagikan video ini jika kita bermanfaat mudah-mudahan kita tetap bisa semangat dan memberikan informasi-informasi kepada traveliner semuanya cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh